Baik, sesuatu yang kekasih kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39 akan menjadi pokok pikiran kita. Sesuatu yang kekasih pada waktu kita memperhatikan bagian ini menjadi sangat menarik. Ungkapan yang ditulis oleh Ibrani mengingatkan kepada seluruh orang Kristen di segala zaman betapa perjuangan pergumulan yang kita jalani adalah satu perjuangan yang memerlukan keberanian yang solid dan tekat yang tidak boleh berubah. Kamu telah turut mengambil bagian di dalam berbagai kesulitan. Ketika kamu berpindah dari gelap ke dalam terang. Ketika kamu menerima terang, kamu menerima banyak penderitaan. Enggak enak amat ya kalau supaya gitu supaya saya enggak terlalu menderita saya mendingan hidup di mana? Di dalam gelap saja kan? Itu sebab seringkali kita mendengar heran ya saya makin dekat Tuhan makin lain-lain. Kok jadi makin banyak masalah pak? Sebetulnya itu logika yang sangat sederhana. Kamu hidup di dunia yang hitam. Sekarang kamu jadi putih, mau jalan di hitam. Ya jelas kamu beda sendiri dan akan ditekan secara luar biasa. Itu realita hidup. Yang dulu boleh sekarang enggak boleh. Yang dulu bisa kita lakukan tanpa pikir panjang. Sekarang pikir panjang pun masih susah. Lalu kita akan merasa makin terpojok dan makin sulit. Dan itulah pertandingan kehidupan. Sebetulnya disitulah kata kunci sangkal diri pikul salib. Kita membayangkan sangkal diri pikul salib itu seperti orang yang digubukin gitu ya. Dibabak belurin. Enggak. Bagaimana menyukai yang tidak kita sukai? Bagaimana menjalani apa yang kita hindari? Itulah salib itu. Itulah sangkal diri pikul. Mana bisa kita menyukai yang kita enggak suka? Kalau enggak suka ya benci. Bagaimana mau menyukainya? Tetapi itulah perkelahian pertandingan hidup di mana kita harus menjalannya. Karena itu dikatakan kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Di waktu lampau. Jemaat mula-mula mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Bukan saja karena pola hidup dunia. Tetapi lingkungan yang menekan secara fisik. Secara sosial. Makin kemarin kita makin sulit membayangkan pergumulan itu, persoalan itu. Karena kita dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana globalisasi mengakibatkan pelindasan HAM di satu negara-negara lain memperhatikannya. Tetapi justru kita menghadapi titik yang berbeda. Dengan bahaya yang lebih mengerikan lagi di mana kebebasan, kemerdekaan fisik itu kita dapatkan. Tetapi justru kemerdekaan dan dalam tanda petik pilihan yang banyak untuk berbuat dosa dalam kenikmatan. Sehingga ada satu pergumulan serius yang berganti yang kita hadapi. Dan kita harus serius mempersiapkan diri kita. Di waktu lampau. Mereka dikatakan dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Sesuara kekristianan pada waktu itu. Satu contoh yang paling klasikal dan paling mengerikan. Dan ketika Nero membakar Roma. Nero adalah seorang yang psikopat yang jenius. Dia ingin membangun Roma. Dia seorang arsitektur yang punya seni yang sangat tinggi. Lalu dia bakar Roma. Daerah-daerah kecil dia bakar semua. Tentu rakyat mulai teriak. Karena Nero mengambil hidup mereka. Tapi Nero pintar. Bukan saya. Tapi orang Kristen. Maka di fitnal orang Kristen dikambing hitamkan. Lebih dari seribu orang diikat di tiang. Dibakar hidup-hidup di depan orang Roma. Menjadi tontonan. Sesuara. Gak ada salah. Gak ada pembuktian. Kamu. Maka dibakarlah. Itulah hidup orang Kristen. Itulah nasibnya orang Kristen. Kalau mau jadi Kristen. Pada waktu itu gereja diwarnai. Seperti kata Paulus kepada Korintus. Orang kebanyakan. Gak ada pejabat di situ. Nanti itu sesudah abad keempat. Pertobatan Konstantin memang membawa perubahan yang cukup serius. Tapi di abad-abad awal. Itu sangat mengerikan. Nah oleh karena itu. Mereka dijadikan cercaan. Mereka dijadikan tontonannya. Mereka mengalami penderitaan yang sangat besar. Begitu juga waktu mau mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan. Sedemikian artinya. Waktu bersimpati. Mereka pun mengalami kesulitan. Sendiri mengalami. Yang ambil bagian pun mengalami. Permusuhan terhadap kekristenan. Begitu menakutkan sosial. Polikarpus uskup dari Smyrna. Jemaat Smyrna itu. Smyrna sekarang masuk dalam Turki. Waktu lampau itu di daerah. Kekaisaran Roma. Bisentium. Yang kemudian Konstantinopel lalu Istanbul. Nah pada waktu di dalam daerah kekuasaan itu. Mereka begitu dianiaya. Begitu luar biasanya. Tapi Wilkarpus tidak pernah mau berhenti dan berubah imannya. Sampai dia dipaksa kalau tidak kau akan dibakar hidup-hidup. Puluhan tahun aku mengikut Kristus Tuhanku. Tidak satu kalipun dia mengecewakan aku. Mengapa aku harus mengecewakan dia? Kalian bakarlah aku. Maka dibakarlah Polikarpus. Kurang lebih tahun 152. Menemukan heroik-heroik yang hero-hero begitu. Hero-hero yang heroik begitu ya. Di zaman kini jadi susah. Kita menjadi pemimpin kadang cenderung cuci tangan dan mengambil enaknya bukan. Maka semua orang berlomba-lomba untuk menjadi pendeta. Supaya mendapatkan seluruh apa yang menjadi keinginan hatinya itu. Terlalu sulit menemukan orang yang mengambil posisi. Lalu berani memberikan diri dan mengorbankannya. Untuk melakukan apa yang mesti. Sesuai ini perkelahian sengit. Inilah kehidupan pertandingan zaman. Maka kekalahan banyak pendeta bukan karena dia dilempari. Karena dia tidak berani berkorban. Karena dia tidak berani untuk menjadi model dalam kehidupan. Dia lebih berani menikmati tawaran dan gaya hidup dunia ini. Ini perkelahian sengit. Karena itu apa yang terjadi walaupun jalan yang berbeda tetapi sama penyangkalan diri pikul salib. Itu menjadi gugatan dan tuntutan. Bagaimana orang Kristen di waktu lampau itu dijadikan tontonan. Itu sangat menyedihkan. Mereka dijadikan tertawaan, cercaan. Bodoh, tolol kenapa mau jadi Kristen. Lalu dikatakan apa? Ayat 34 gambarannya. Ini gambaran saya bilang selalu ya waktu tahun 98 pada masa kerusuhan yang sangat pelik. Banyak orang-orang Kristen khususnya saudara-saudara yang Tionghoa begitu. Di Ania ya dihabisi, disunter itu ya. Lalu saya kotba di satu gereja. Dan saya kotba ambil bagian ini. Men-challenge mereka karena banyak yang kecewa. Why kot? Saya sudah melayanimu bahkan ada seorang majelis. Yang akhirnya rumahnya didatangin orang tanpa dia berdaya melawannya. Dibersihkan. Harus diangkat dan dia lihat. Yang tinggal, ya cuma kami pak. Lemari suruh buka. Perangkat suruh buka. Kalau saya lawan, hancurlah di rumah. Ada anak perempuan, ada anak-anak. Kami ada ketakutan. Ah ini apa aja buka semua. Habis itu. Bersih. Orang keluar masuk, keluar masuk, angkat semua. Mengerikan. Rice cooker, rice cooker diangkat. Kulkas kecil diangkat. Di depan mata. Di negara merdeka. Yang namanya Indonesia. Tapi dibawa kepemimpinan, para pemimpinan tidak bertanggung jawab. Mereka pikir mereka lolos. Tidak akan. Saat waktu tangan Tuhan akan menghukum mereka. Tapi bagi rakyat. Mau apa? Sedih. Dia majelis gereja. Dia kecewa. Tetapi ketika melihat bagian ini. Kamu telah turun mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ayat 34 itu ya. Ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu. Kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sikapnya. Enak membacanya tapi tidak enak menjalani. Orang Kristen di waktu lampok halal ngerampoknya. Halal. Ada satu menteri dulu dokter alumni ITB. Tapi dodolnya setengah mati begitu ya. Saya jujur saja agak bengis sengit terhadap pemimpin-pemimpin yang kurang aja dan tidak bertanggung jawab. Membenarkan perampasan itu dia bilang apa? Adalah haknya orang miskin. Dua setengah persen artasarta orang kaya. Satu waktu saya pernah ditanya orang saya bilang. Kalau begitu bagus sekali. Suruh rumah dia minta dijarah. Rumah dia kan gak dijarah. Bilang dong jarah rumah saya karena saya juga orang kaya. Kalau gak ada yang menjarah saya yang mau menjarah. Doktor bisa begitu pikirannya. Cepet, sepit mengerikannya. Itulah kalau kebencian dan kejahatan ada pada tiap orang. Kecerdasan hilang dari dia. Tapi itu realita yang menyedihkan susrah. Bagaimana dia petinggi negeri membenarkan keputusannya. Mendengar Bapak membenarkan peristiwa itu. Itu kan menakutkan setengah mati. Tapi kita memang mempesaksikan situasi-situasi pelik yang dialami. Tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Kita punya problem SKB 2 menijini MB ngurus gereja itu memang sulit. Tetapi sebetulnya tidak terlalu berat-berat amat. Karena problema itu ujungnya cuma urusan uang. Kasih uang selesai. Cuma membuat kita jadi gereja yang aneh. Apa-apa mesti bayar, apa-apa mesti bayar. Ini aneh lagi. Kita dibawa ke sisi yang berbeda lagi dalam kekacauan bergereja. Cahat. Tetapi sekali lagi. Tidak seberapa berbanding orang Kristen mula-mula. Jangan cengeng. Kalau kita gak bisa bangun gedung gereja ingat ya. Kita kumpul di bawah pohon pun itu namanya gereja. Tidak usah kita terlalu bermimpi akan dapat gereja yang mewah. Mega besar nanti. Tapi berfungsi apa penting itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara ku yang kekasih. Apa yang diajarkan disitu di dalam situasi yang pelik itu. Harta mereka dirampas. Karena merampas harta orang Kristen itu sah hukumnya. Tadi sih. Sah. Itulah kengerian-kengerian yang luar biasa. Sehingga orang Yahudi adalah orang jajahan Roma. Tapi orang Kristen ini sudah di Roma menjajah Yahudi. Jadi Yahudi pun ikut-ikutan menjajah kekristenan. Jadi dua penjajahnya. Ya penjajah bangsa itu ya penjajah agama itu. Agama Yahudi menjajah kekristenan. Bangsa kafir ini menjajah kekristenan. Orang-orang di Smyrna pun mengalami kesulitan. Bagaimana mereka ditekan, dihimpit luar biasa. Orang-orang Smyrna itu malah lebih sadis lagi. Dimiskinkan. Baik sosial maupun politik mereka diisolasi begitu. Kalau mereka jualan. Barang siapa berurusan dagang dengan orang Kristen. Bahaya. Jadi kalau mereka jualan gak ada yang mau beli. Kalau mereka mau beli gak ada yang mau jualan. Rajin pun orang Kristen. Kalau sudah ditutup semua pintu rejeki begitu. Apalagi yang mereka bisa kerjakan. Dan itu nasib kekristenan. Sehingga kalau kita menjelajah saudara. Membaca, memperhatikan. Hidup kita sudah terlalu enak. Hidup kita sudah terlalu mapan. Hidup kita sudah terlalu lancar. Sampai kita gak berani lagi berkompetisi. Sangking tenangnya hidup kita. Kita akan memilih pelayanan yang tenang-tenang saja. Wah itu terlalu berat. Wah itu terlalu sulit. Ketakutan kita kita balut dengan kata. Kita harus berhikmat. Betul. Kita harus berhikmat. Siapa bilang tidak. Tapi tidak berarti berhikmat sama dengan mari kita hindari kesulitan. Berkompetisi dan berkelahi di kesulitan yang berat di kehidupan. Itulah pertandingan kekristenan. Semua orang mesti mau berjalan merangkak perlahan satu demi satu. Semua orang mesti sabar menanti untuk mau naik. Barang siapa setia dalam perkara kecil diberi kesetiaan dalam perkara besar. Saya suka ayat itu. Gantulah prinsip yang ditanamkan oleh Tuhan kepada kita. Jangan pernah bermimpi kau muncul gerbuk langsung menjadi orang top. Naga percayalah. Ketika kau muncul misalnya jadi pengkotbal lalu top. Tinggal tunggu waktu yang pendek. Pasti akan ambruk semuanya. Hidupmu akan berubah. Saya menemukan terlalu banyak bahkan kawan-kawan yang di luar dugaan. Sampai kita geleng-geleng. Dulu duduk barang-barang diskusi ini. Dia panggil saya abang. Bang nanti kalau selesai saya akan bantu terus pelayanan abang. Saya di STT sudah memikirkan pelayanan dan sudah menjalankan. Ayo siap. Ceritanya ini kalau kita selesai bakal banyak timkan begitulah kebanggaan itu. Tapi apa yang terjadi? Selesai sekolah itu selesai pula lah visi itu. Habis di sini. Karena ketika dia mulai berurusan dengan gereja-gereja yang bagus, yang mapan. Dia lupa semua. Dia tidak ingat lagi visi. Dia ingat adalah apa yang didapatnya di tempat dimana dia ada. Sehingga orang berpindah dari satu gereja ke gereja lain. Hanya memikirkan posisi yang lebih baik. Sama kayak orang pindah kantor. Orang di kantor saja banyak yang punya loyalitas. Di gereja itu sudah miskin. Miris ya. Itu realita. Semua orang Kristen itu kan mencari kenikmatan apa yang bisa saya dapat ketika saya ada di situ. Keuntungan apa yang saya peroleh. Terlalu sulit orang mengabaikan dirinya. Terlalu sulit orang menomorduakan dirinya. Ini misi penting. Misi penting. Oke. Sistem mungkin salah. Oke kita perbaiki. Tapi misinya ini benar. Itu dulu yang misinya kita perhatikan. Sistem kita bisa perbaiki sambil jalan. Misinya benar ini. Oke kita babak belur masuk ke situ. Tergulung dan tergilas. Dirampas. Bagaimana tidak menyakitkan jadi orang Kristen. Siapa yang mau jadi orang Kristen. Dulu saya gak Kristen aman. Iya kan ya. Rumah saya kakak ada yang rampok. Jadi Kristen malah dirampok. Sah lagi. Terbuka lagi. Ngapain saya jadi Kristen. Oleh karena itu susur. Apa yang membuat orang Kristen di waktu lampau itu tetap bersuka cita. Karena harta mereka dirampas. Padahal waktu harta mereka dirampas. Dikatakan apa? Karena kamu tahu. Kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Dimana? Di sorga sana. Kelihatan? Kagak. Ini persoalan lagi. Kapan saya bisa nikmati itu? Tuh saya disini. Problematik. Orang-orang modern. Karena kita sudah sangat berjiwa materialistik. Artinya semua kebahagiaan berukur materi. Terlihat nyata bisa dipakai bisa digunakan. Kalau enggak itu bukan bahagia. Bahagia kalau saya punya mobil. Bahagia saya punya rumah. Bahagia saya punya deposito. Bahagia mau kemanapun saya ada yang saya pegang. Sandang tangan papan menjamin hidup saya. Bagaimana saya bisa melihat sesuatu dibalik saya? Itu harus kita gumuli terus dalam hidup kita. Saya suka sharing. Saya orang yang selalu bergumul. Yang saya takuti itu bukan kalau satu waktu saya miskin. Bukan itu yang saya pikirkan. Yang selalu saya takuti adalah dan saya berdoa untuk diri saya. Dan kalian doakan saya. Supaya saya tidak tergelincir pada kenikmatan, kenyamanan. Karena di lingkaran saya itu semua. Persahabatan yang bisa baik bisa juga jadi malapetaka. Kalau salah melangkah. Gaya hidup orang yang bisa ditawarkan lalu saya bisa nikmati. Yang bisa membuat saya terikat dan tidak lagi mau turun dari sini. Sehingga saya harus menyiasati hidup saya. Saya harus belajar. Berkelahi. Saya punya cara berkelahi. Jadi kalau saya mau pergi misalnya ke sana. Saya pakai sendar jepit saya pergi jalan. Jadi gak usah kaget kalau satu waktu ketemu saya di Senin pakai celana pendek. Lagi mau beli apa begitu. Saya cuma mau ingat bumi itu ada di sini. Saya bersyukurlah Tuhan percayakan Kalimantan. Karena itu salah satu membuat saya membumi. Saya gak tahu kalau gak ada Kalimantan itu. Mungkin makin lama makin naik makin naik makin naik. Lupalah semuanya. Ini sih. Saya dicari orang. Kalau sampai saya terjebak. Karena itu saya membina persahabatan dengan orang-orang yang kita bisa makan bareng tetapi tidak hilang. Dalam nilai pelayanan yang murni. Tidak gampang. Kita mesti meng-create itu. Tidak sederhana. Oleh karena itu memahami hidup Kristen itu. Itu sebab sering kalian bilang aduh beratnya setengah mati. Sulit. Emosi ini meletup-letup. Saya pernah marah setengah mati ketika ada orang fitnah saya. Sebetulnya begitu mudahnya saya seperti membalikkan telapak tangan. Maafkan saya. Dia masuk ke sel. Apalagi kalau dibilang fitnah Pak 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 Mancirait. Sudah bejejer orang yang mau mengeksekusi. Jadi kadang-kadang saya sudah maju, sudah semangat. Mundur lagi maju, mundur lagi lama-lama. Ketika bisa lepas ternyata lebih tenang. Satu waktu itu saya sudah bulat. Terserah Pak. Gimana mau diksekusi. Kita masukin. Legalitas hukumnya kuat. Habis itu saya mikir. Masuknya anak. Istrinya datang. Anaknya datang. Nangis. Pak pendeta. Tahu-tahu kita sudah masukin. Dan repot lagi urusan. Saya mikir lagi. Tapi saya kesel lagi. Ternyata gak gampang ya. Melupakan kesakitan kita. Karena saya di fitnah. Kurang ajar betul fitnah. Saya bisa jatuhkan dia betul-betul sampai ke bawah. Karena saya punya banyak cara. Karena itu seolah-olah cuma mulai terus berpikir. Apa sebetulnya hidupnya? Saya sering makan. Diajak kawan-kawan makan. Di situ ada kapolri. Kadang-kadang kalau dipikir. Kita ngeliat orang jantung. Tapi waktu mereka makan. Terus bercanda-bercanda. Di meja makan kan berubah semua. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Ketika tidak terpikir dan tidak tergiru memanfaatkan itu semua. Kalau tidak saya bisa betah lama di situ. Saya ada di situ. Maka rusaklah. Pepahitan kegetiran dalam kehidupan. Menahan keinginan. Untuk mencapai puncak kenikmatan. Itulah kekristenan. Maka lagi-lagi. Kalimantan itu membuat aku bersyukur. Anak-anakku yang di desa ini membuat saya selalu ingat. Ingat. Terlalu banyak yang kita mesti pikirkan dan kerjakan. It's not by yourself. Bawa anak-anakmu pergi ke desa. Biar mereka lihat pelayanan yang ada. Biar mereka belajar. Supaya mereka hidup. Mereka tidak diawang-awang. Biar mereka membumi. Supaya mereka tahu hidup itu apa. Keberhasilan kita sesudah aku tanpa disadari orang tua kita. Kebanyakan kita berhasil kenapa? Karena kemiskinan orang tua kita hanya kita berhasil. Bengek kita gak punya apa. Saya tahan banting. Saya bukan orang yang cengeng. Bagaimana waktu anak-anak juga kita namanya jajan itu. Udah kayak surga itu. Lianlah zaman kita main bola barbur-barbur luka kakek itu ya. Bukunya kita sobek. Bebeh-beh. Jomperludah itu. Tempelin luka itu. Itulah tensoplasnya. Kalau sekarang kertas bekas-bekas kita tempel. Inpeksikan begitu ya. Mana berani lagi? Zaman dulu mana ada uang jajan. Belalang nyawa tangkap kan. Ambil sapu lidi, tusuk, bakar, makan. Padahal sapu lidi itu buat nyapu pula lagi itu. Ujungnya aja kita ambil. Tapi kan bakteri sebetulnya itu. Kita telan sehat juga itu sampai sekarang. Kadang-kadang pikir-pikir. Gila hidup kita dulu. Belalang itu manis loh. Saya suka makan. Belalang hijau tangkap, tusuk. Tapi kalau ingat ya. Gila ya itu sapu lidi ambil atasnya petek-petek. Tidak pakai lagi dibersih-bersihin pakai pisau. Langsung saja. Hasilnya ini tambah pinter. Jadi makanlah belalang itu ya. Makanlah yang jorok-jorok itu dikit. Supaya pinter kalian anak-anak muda sekarang. Tapi anak muda sekarang. Ini enggak mah. Ini enggak mah. Mbak. Mas. Pak. Eh cengeng kali-kalian ya. Susah maju. Walaupun ada. Tak perlu manfaatkan. Yang bisa kerjakan. Kerjakan sendiri itu akan membentuk diri gitu. Dan anak-anak rumah selalu saya ributnya setengah mati. Kenapa sih enggak lo kerja sendiri? Kenapa mesti teriak? Kenapa mesti minta tolong ini? Minta tolong itu. Saya sendiri belajar. Kalau saya panggil dia bantuin saya. Saya ngurus taman. Saya susah jongkok. Baru saya panggil. Ayo kamu bantuin. Jadi saya sering kerja sama mbak saya itu. Mau nanam pohon kayak mau motong apa. Pak ini kalau gini-gini. Jadi berdiskusi kita. Dan gampang buat saya nyuruh dia. Malah dia bilang. Papa pajakan bapak. Ntar bapak pinggangnya patah lagi. Pajakan naik pak. Biar saya naik. Jadi lain dialognya. Ternyata ya. Kepahitan kegetiran guru yang baik ya. Untuk keberhasilan kita. Maka kadang-kadang kalau kita pikir sesuatu. Kita dulu adalah orang yang tahan banting kuat. Saya selalu berdoa anak-anak saya. Mentalnya belum ada seperti saya. Saya berharap satu waktu ada. Tapi saya pikir-pikir itu dosa saya juga. Karena mereka begitu lahir. Sekolah. Antar jemput suami. Bukan banyak mobil kita. Tapi kita yang antar kita yang jemput. Lupa aku. Mestinya aku suruh jalan kakek. Jalan kau kesana. Pulang keringet-keringet kau. Supaya mereka tahan banting. Tapi rasa sayang kita ternyata beda ya. Rasa sayang Tuhan itu Tuhan sayang kita. Sayang. Tapi dihajar loh. Kita sayang anak kita. Sayang hajar. Enggak pak. Cukuplah saya yang miskin. Buset. Soalnya ini pendidikan menarik ketika Tuhan mendidik umatnya. Satu waktu orang kayak di Medan ribut sama anaknya. Saya pernah share juga itu. Dimarahin anak ini. Kau kurang ajar kau. Kukirim kau sekolah ke Amerika gak beres. Kau Australia gak beres. Kau minta ke London. Kukirim ke London. Gak beres juga kau. Pacaran aja kerja. Kau pacar sama bule itu. Marah bapak. Kau tau aku dulu. Waduh dia cerita. Zaman aku sekolah jalan kaki berapa kilometer. Sebelum itu kubantu dulu opungmu menyiapkan warung pisang gorengnya itu. Pergi aku pulang bukan ke rumah. Ke sekolah belum ganti baju. Kubantu lagi opungmu. Bangtin dia marah sama anak ini. Itu jawab anaknya. Pak itu bukan salah aku. Salahmu jadikan orang miskin. Aku kan anak orang kaya. Alamak. Bapak nyampe. Gak bisa ngomong. Salahmu bapak. Kenapa kau jadi anak orang miskin. Aku ini anak orang kaya. Ngapain aku jalan. Aku nikmatin aja. Apa yang ada ini. Terus terakhir. Kadang-kadang hidup kita ini ironia. Kita berjuang berhasil untuk merusak anak kita. Saya harap anak muda di gereja belajar. Perhatikan kalian hidup ini. Karena nantinya. Kami orang tua ini akan matinya semua ini kan. Yang tinggal kalian. Kalau kalian gak tahan mental. Menjalani rumah tangga itu mau kayak apa. Bonyok semua. Tapi sebaliknya. Kalau kalian tidak belajar sungguh-sungguh. Keberhasilan materi mudah dicapai. Tapi kemampuan batin yang menikmati hidup. Itu yang sulit. Anak-anak cenderung lebih pintar dari kita orang tua. Anak-anak saya rata-rata lebih pintar dari saya. Apalagi dalam hal bahasa. Dalam banyak istilah. Apalagi kalau sudah bicaranya. Dunia internet saya manusia paling geptek. Mereka semua. Semua anak-anak biasa kan begitu. Tetapi lagi-lagi yang saya katakan. Soal mental menikmati hidup itu beda. Sulitnya. Gak ada sekolahnya. Sekolah mental itu gak ada. Sekolah intelektual itu banyak. Sekolah moral itu gak ada. Karena moral gak bisa diajarkan begitu saja. Dia memerlukan role model. Oleh karena itulah. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap gerejanya. Sama seperti ayah mendidik anak. Tapi ayah yang bijak. Dikasihnya kita makan dicambuknya. Itu ayah bijak. Papat pukul. Kau makan. Besok anaknya tahu. Untung dipukul jadi makan sayur. Udah makan sayur ternyata sehat. Kita didik. Saya dulu ada beberapa anak. Satu dua tiga. Yang pertama kita atur begitu. Kedua masih ketiga juga kita sudah gak lain-lain. Dulu anak-anak saya pegang sapu lidi. Makan sayur. Kalau mamanya suruh makan kan gak mau. Saya pegang sapu lidi. Kau makan apa sapu lidi. Terserah. Makan tidak ada sapu lidi. Enggak makan sapu lidi. Dan kalau anak saya semua saya pecut. Makan nangis-nangis saya sentil. Duduk. Itu militer banget. Sekarang kan saya jadi bapak yang baik. Anak saya rada-rada sekarang. Melawan-lawan bapaknya dia mulai. Dia pikir ini tentara sudah pensiun. Tapi memang seni mendidik itu gak gampang. Karena itu saya bersyukur pada Tuhan ku yang hidup itu. Dia mendidik kita itu luar biasa. Tepat sekali porsinya. Tidak ada pencobaan yang melebih batas kemampuan. Beda dengan aku. Kalau aku lagi marah kupukulan aku. Tergantung lagi emosi apa enggak. Kalau lagi emosi. Adobel itu sakitnya itu. Jadi sudah bukan lagi mendidikan. Sudah menumpahkan amarah. Itu gak sehat juga. Jadi mau ngepas itu kok ya susah amat. Sulit. Sehingga dalam mendidik itu selalu ada salahnya. Tapi Tuhan tidak. Tidak ada pencobaan melebih batas kemampuan. Tuhan kenapa hartaku dirempas. No anakku. Itu akan membawamu memahami arti iman itu. Luar biasa susah. Sehingga hidup mereka di dalam pergumulan kesaksian. Bagaimana mereka bertekun di dalam keimanan. Itu sangat luar biasa. Karena itu dikatakan. Janganlah engkau pernah melepaskan kepercayaanmu. Sekalipun kesulitanmu. Sangat luar biasa. Iya anakku. Jangan pernah kau lepas imanmu. Sekalipun kesulitanmu luar biasa. Karena imanmu akan membawa engkau mendapatkan upah surga. Tidakkah kita berkeringat untuk mencari sesuap nasi kita. Tidakkah kita bekerja keras untuk mempertahankan hidup kita. Tidakkah kita bekerja ekstra untuk mendapatkan kenikmatan ekstra kita. Yang kalau kita pikir-pikir kita cari banyak. Kita kumpulkan banyak. Akhirnya yang kita makan gak banyak juga. Kemarin kita guyon-guyon ingat. Dulu kita pak cari makan jungkir balik. Bagaimana mau makan ini. Gimana itulah doa kita. Bekerjalah kita jungkir balik. Sekarang sudah kita tua. Bukan gimana mau makan ini. Karena sudah dilarang. Ini gak boleh makan. Itu gak boleh makan. Apusing pula lah kepala ini. Untuk apalah dapat uang ini kan. Itu tak boleh ini. Tak boleh. Karena banyak larangan. Jadi sebetulnya apa yang saya kerjakan dulu buat apa ya. Ngiris juga ya. Kita makin tambah umur perut kita juga mengecil dengan sendirinya sebetulnya ya. Makan kita juga berkurang pasti. Otomatik. Karena tubuh kita tulang kita juga turun. Kita makin pendek. Saya hitung kemarin saya udah turun dua senti. Jadi 172 jadi 170. Beneran tuh turun. Kecenderungan itu semua kita. Makan saya udah gak bisa terlalu banyak. Tapi memang ada terjadi gradasi. Pengen pun pengen. Masih mau? Masih. Tapi udah over capacity udah gak bisa lagi nampung. Kalau habis itu kita paksakan juga saking enaknya itu makanan. Bengah itu. Mau nafas pun susah kan. Jadi ujungnya makan nikmat itu adalah sengsara. Mendingan lah nikmat tanpa sengsara kan begitu. Terpaksalah kita batasi. Miris ya. Tapi kita seringkali tidak bijak. Bahkan kita mendidik diri kita pun kita tidak bijak. Kita mendidik anak kita kita kurang bijak. Kita. Tetapi Tuhan kita mendidik kita luar biasa. Kadang-kadang kita bilang Tuhan kok tega kasih saya beban begitu. Kadang-kadang kita mikir Tuhan kok tega. No. Selalu ada apa yang mau didesainnya. Hanya saja memang persoalan kita. Dia mengatau apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita tidak tahu. Karena itu dia katakan. Jangan kau lepaskan imanmu. Karena besar upah yang menantinya. Di surga? Enggak. Di dunia juga. Apa upahnya? Kemampuanmu menikmati kebahagiaan hidupmu. Itu upah lo. Enggak semua orang bisa menikmati kebahagiaan hidupnya. Ada banyak orang lebih kaya dari satu orang. Tapi yang kaya ini rasa pusing terus. Yang miskin ini malah kayaknya hidupnya enak aja terus. Kita sampai iri ngeliatnya gitu ya. Saya suka bilang bukan? Kita pergi ke restoran fine-dine orang makan anak juga. Kita lihat tukang beca itu makan nasi dari warteg. Nama tempenya dia makan nama cak. Waduh makan itu kayaknya apa? Udah kaki bersih lupa dia hidup di republik ini. Tangan gak pakai cuci lagi. Pokoknya basah dikit sudah. Masuk semua. Narik dia beca itu kuat kan? Awak makan fine-dine. Besok suruh jalan aja udah ngos-ngosan. Mendingan tukang beca Allah. Kalau udah begitu kan? Masih bisa dia lari kesana kesini. Makannya nasi tempen. Kadang-kadang kalau kita pikir ya. Cara Tuhan memberkati banyak orang itu luar biasa. Yuk kita lihat yuk. Mungkin harta kita gak sebanyak harta orang itu. Tapi bahagia kita itu. Tapi jangan sampai orang itu lebih kaya dari kita. Tapi lebih bahagia pula lagi dari kita. Itu namanya sudah miskin susah. Sengsara kau. Nah itu sempurna namanya penderitaan itu ya. Jangan dong disitu. Nah karena itu mari kita mengkriat hidup kita. Kenapa? Dikatakan. Kau harus terus bertekun disitu. Karena tinggal sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan iya Tuhan itu akan datang. Sudahkan ada. Tanpa menanggukkan kedatangannya. Tapi berapa sedikit nyampe-nya sih? Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Yang nulis sudah mati. Yang baca sudah mati. Tapi Tuhan nya belum datang juga. Disitulah dekatnya dia ketika dia akan menjemput kita. Sekarang kau kembali dari dunia. Umur 70-80 kata Musa. Lebih dari itu juga sudah kesulitan. Mau apa yang kita ubah. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan pendek. Karena itu kalau perjalanan yang pendek kita tidak mampu bertahan untuk mendapatkan. Upah kita bodoh sekali. Kecuali perjalanan panjang kali ya. Coba kita hitung saya selalu akan ingatkan. Berapa umur kita? 23-24 selesai kuliah. Yuk kerja 2, 3, 4, 5, 6 tahun tergantung kerjaannya. 28, 26, 27, 28, 30 merit. Lalu punya anak. Enggak berasa ya. Habis sendiri selesai kuliah ngumpulin duit. Wah enak kawin. Kawin. Begitu kawin. Buset gue tau gini gue gak kawin dah. Ribut terus kan begitu kan. Masalah terus. Sendiri kayaknya lebih enak. Sudah kawin pengen punya anak. Punya anak stres lagi. Ngapain aku punya anak begini. Tahu begini punya anak. Enggak mau pengen punya anak. Bikin ribut saja. Sudah punya anak selesai kita kawinkan. Kita bangga malam itu ya. Anakku kawin. Datang cucu kita. Bandal pula lagi. Alapuh singgah kepala kita. Lapor sama kita. Oh buh gak ayam mah. Capek lah otak itu lagi kan. Grecokin lagi kita. Kita udah tua. Maunya kan pensiun seneng. Gak bisa loh. Kapan titikmu bahagia? Gak ada ya. Maka dimana bahagiamu? Deket dia. Karena kalau bicara titik hidup itu gak tau tuh. Bahagiannya sebentar-sebentar. Nikahin anak cuma satu malam itu senengnya ya. Sebelumnya udah kesel-kesel. Nyiapin ini itu. Cocok gak cocok. Ribut lagi. Udah pontang-panting kita. Kita juga yang salah kawin. Kawin satu malam aja banyak orang datang kan. Habis itu dia bulan madu. Kita kan bulan pahit. Iya dong anak kita bulan madu. Kita empedus udah. Habis selesai tadi yang saya bilang. Coba lihat kan. Melihat cucu lahir itu kan seneng. Paling setengah tahun-setahun kan. Belum bisa ngelawan. Dia masih jadi boneka ya. Udah begitu dia mulai ngelawan. Pusing juga kepala kita. Apalagi anak kecil sekarang. Opung bodoh. Katanya pula lagi alam. Pintar dia ngomong kita yang jadi bego. Ritme kita sama dia terlalu jauh. Kalau dulu anak ngomong ke zaman kita itu kan kurang ajar itu. Bilang opung bodoh. Tapi anak sekarang bilang opungnya bodoh. Biasa itu. Terminologinya udah beda. Sengsara lagi batin kita ini. Coba kalian belikan mamak kita yang di kampung itu handphone. Sengsara dia. Aku pencet-pencet. Salah nyambungnya katanya. Bingung dia. Sengsara ada guyon-guyon yang di apa namanya. Orang-orang bilang. Aduh gue pakai ini susah setengah mati. Kenapa? Dia disuruh pencet-pencet-pencet. Suruh lewat pagar. Lu gue pencet pagar? Bagaimana gue mau pencet pagar? Kan pagarnya tajam. Gue pencet pagar. Masa nelpon aja mesti pencet pagar? Lu masih mending. Nah gue suruh pencet-pencet terus pegang bintang. Gimana gue mau pegang bintang? Lah aku instruksinya lebih gila. Ini memang gaptek tetapi sangat betul. Kalau saudara pergi ke kampung ketawa-ketawa. Itu memang betul. Saya ingat anak kita dulu. Kita kan bikin keramik. Itu 14 tahun lampau. Bikin keramik sekolah. Kita orang nyumbang keramik. Pasang dong keramik semua. Anak-anak kita kan dari kampung yang rumahnya lantai-lantai tanah. Saudara tahu begitu mereka keramik di kamar itu. Mereka sepikir tidur-tidur di lantai. Ternyata bercermin. Berkaca ke keramik itu. Dia lap-lap. Dia lihat mukanya di situ. Alamak. Gila kita injek dia bercermin. Kita pasang lostafel buat cuci tangan. Pecam lulu. Saya cek kenapa. Ternyata mereka bukan cumi cek tangan. Cuci kaki juga dinaikannya ke atas. Ketarik rupanya kan. Pecala lostafel itu. Aduh ajarin lagi. Gini lho. Mulai diajarin satu-satu. Diajarin satu-satu. Tapi saya pulang pikir-pikir ya. Ini biasa buat anak kita. Tapi di kampung. Itu baru kampung. Kampung itu Kalimantan. Satu setengah jam. Tambah tiga setengah jam. Empat jam kita naik pesawat sama naik mobil. Tapi mereka datang dalam-galam-galam. Jalan empat jam lagi, enam jam lagi. Jalan kaki begitu. Bayangkan orang tua. Kita ini nanti tua. Teknologi waktu kita tua umur 20 tahun lagi nih. Waduh teknologinya udah kayak apa itu. Eh satu waktu teknologi besar. Tetapi pernah gak saudara berpikir. Kegaptekan kita dalam beriman. Pernah you pikir. Betapa gapteknya kita beriman. Gaptek tanda petik. Kenapa? Zaman dulu orang sungguh-sungguh. Zaman kita cengengnya setengah mati. Kenapa gini ya? Kenapa gini? Kok gini ya? Kok gini ya? Kita gaptek dengan iman itu. Maka kalau kita membaca Ibrani ini. Marilah kita bersama-sama jujur. Gak ada satupun kita yang suka bukan? Alapak. Berat kali khutbah itu. Dirampas harta kita. Sudah jelas kita duka cita. Disuruh suka cita. Lalu sesudah suka cita. Dibilang kita sabar. Karena sedikit waktu lagi dia datang. Kita sabar itu berapa tahun. Umur saya 40. Kalaupun aku mati 70-30 tahun lagi. Itu lama sekali. Tetapi dia katakan. Tetapi orangku yang benar. Perhatikan kalimat ini. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri. Aku tidak berkenan padanya. Lalu kita mulai mikir ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau dia mengundurkan diri. Aku tidak berkenan. Tetapi ini tidak boleh berhenti. Tiga lapan. Tiga sembilannya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Karena kita adalah orang pilihan yang sudah dipilih. Artinya orang yang sudah dipilih itu menetap di dalam pilihan Tuhan itu. Kualitas hidupnya akan tampak. Kalau ada orang maju sudah pelayanan tapi hilang lagi. Memang itu adalah orang yang tidak pernah dipilih. Namanya si Judas. Kau tidak begitu. Kau yang benar akan bertahan terus. Kalau ada yang masuk dalam pelayanan lalu hilang. Hanya satu. Karena kau tidak benar. Nah itu dua Tuhan Yesus di Yohanes 17. Semua yang kau percayakan ku jaga. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Menunjuk pada Judas. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku. Kita adalah orang yang percaya. Dan kita adalah orang yang beroleh hidup. Kalau hidup yang kekal diberikannya. Mengapa susah bagi kita? Hidup susah di dalam hidup yang sementara. Sementara. Perhatikan kalimat saya. Kalau hidup yang kekal sesudah kematian itu. Diberinya hidup kekal. Unlimited. Apalah susahnya hidup. Limited. Dalam kesulitan. Toh sulit-sulitnya kita juga tidak melebihi. Batas kemampuan. Toh sulit-sulitnya kita juga adalah bagian dari seni hidup. Menikmati kebahagiaan. Saya selalu ingatkan saudara-saudara tidak akan pernah nikmatnya segelas air. Kalau kau tidak berani haus. Tidak akan pernah tahu nikmatnya sepiring nasi. Kalau kau tidak berani lapar. Berbahagialah kalau kau bisa lapar. Berbahagialah kalau kau bisa haus. Itu sebab Tuhan adil. Ada orang kalau haus mau minum teh. Dia minum teh pergi dia ke mulia. Bon. 50-75 ribu dia tanda tangan. Lalu orang pergi ke warung Padang. Hah ternyata cuma 3 ribu. Dia makan di war teh. Free loh. Oh tehnya beda pak. Maafkan aku. Tidak ada teh yang lebih enak dari teh yang lain. Yang ada itu lidah. Yang bisa menikmati teh. Perhatikan. Lidahmu yang jadi penting terhadap teh. Bukan teh merek apa dan dari mana. Lidah ini. Suasana batin ini. Saya sering karena anak-anak pergi. Ada teman anak PA gitu. Pergi sana beli ini beli ini. Wah ini paling mahal pak. Wah ini paling keren. Di Jepang ini biskuit paling luar biasa pak. Wah itulah cerita. Number one in the world. Nah itu istilahnya. Wah big man special kita beli. Yailah. Cuma satu bijinya dia. Packingnya satu rapinya setengah mati. Ini mahal packingnya dari isinya kali. Nah tuid berapa segini. Ampun. Begitu kita makan. Maafkan aku saudara aku. Lebih suka aku makan dolung-dolung. Kau dolung-dolung. Itu makanan khas batak. Itu dipugul-pugul begitu. Saya lebih suka makan itu daripada biskuit. Please. Lidah. Enggak mahal itu enggak selalu enak. Begitulah hidup kita. Waduh susah lo. Kasian lo. Tergantung. Iman. Kau yang bilang dia susah. Dia enggak susah. Kau bilang si Ayub sengsara. Si Ayub tidak. Malah dia bilang bertemu dengan Tuhan. Dia di kesusahannya. Yuk. Iman kita itu kita lempangkan. Iman kita itu kita luruskan. Iman kita itu ke arah yang benar. Supaya kita tahu menikmati hidup. Yang Tuhan beri dan kita berkata. Terima kasih untuk sukaku. Tapi terima kasih juga untuk dukaku. Kau tidak salah ya Tuhan ku. Disitulah iman kita berpegang. Bertijak dan terus kita melangkah dalam kehidupan. Selamat menikmati hari-hari hidup yang beriman. Dan bertekunlah. Karena dia akan datang. Dan akan menyebutmu. Selamat menikmati.